Gubernur Bank Indonesia terpilih, Peri Warjio, akan meneruskan sejumlah kebijakan Bank Indonesia selama masa kepemimpinan Agus Marto Wardoyo. Hal tersebut guna menjaga stabilitas makroekonomi. Gubernur Bank Indonesia terpilih, Peri Warjio, akan melanjutkan komitmen BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan menyesuaikan kondisi fundamental ekonomi dalam negeri. Peri mengatakan bahwa nilai tukar rupiah lebih banyak ditentukan oleh mekanisme pasar. Namun Peri mengaku tidak akan segan-segan untuk melakukan intervensi penguatan nilai tukar rupiah. Mengenai pendalaman pasar keuangan, sebagaimana juga sudah dilakukan selama ini bahwa akselerasi pendalaman pasar keuangan menjadi salah satu prioritas kebijakan-kebijakan Bank Indonesia selama ini dan akan terus kita lakukan. Begitu banyak sudah kita capai, antara lain misalnya untuk volume pasar falas yang sekarang ini rata-rata bagus ya, 6 miliar per hari dan juga instrumen derivatif untuk lindung nilai itu kurang lebih 40 persennya dan itu mendukung juga stabilitas nilai tukar. Peri juga berjanji bahwa dirinya dan deputi Gubernur terpilih Dodi Budi Waluyo akan bersama-sama menjaga stabilitas tingkat inflasi. Bank Indonesia juga akan terus mendukung kebijakan-kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Insya Allah saya, Pak Dodi Waluyo, dan seluruh anggota di Waluyo akan meneruskan kebijakan-kebijakan yang selama ini sudah digariskan, bagaimana kita terus menjaga stabilitas makroekonomi kita termasuk pengendalian inflasi dan pada saat yang sama juga mendukung bagaimana kebijakan-kebijakan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ini semuanya untuk satu, tentu saja bersama-sama kita memajukan kemajuan ekonomi nasional. Tentu saja koordinasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah, dengan OJK, dengan DPR akan kita terus berkuat dan akan terus sama-sama kita memajukan ekonomi kita dan menjaga stabilitas. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Ahmad Hafiz Thohir mengingatkan bahwa untuk menjaga stabilitas ekonomi, Bank Indonesia perlu benar-benar fokus dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.